Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berani bicara untuk Indonesia Sahabatku, dulu ada istilah Jika kamu ingin terkenal Maka kencingilah sumur jam-jam Maksudnya apa? Sangat mudah caranya Jika kita ingin menjadi orang yang sangat terkenal Orang ngetop Caranya lakukanlah hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain Walaupun hal-hal tersebut melanggar aturan agama Aturan negara Melanggar etika, adab, dan lain sebagainya Lakukan, miscaya kamu nanti akan menjadi orang yang terkenal Nah hari ini tanggal 31 Juli tahun 2023 Ini Rocky Gerung Ini mengeluarkan kalimat yang sangat tidak pantas Ditujukan untuk Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo Lebih lengkapnya Simak potongan video berikut ini Dia memikirkan nasibnya sendiri Dia tidak memikirkan nasib kita Itu Nah sahabatku Itu adalah potongan videonya Yang Sangat gak enak untuk didengar Nah disini timbul pertanyaan Kalau untuk saya pribadi Ini bertanya gini Rocky Gerung ini seorang Akademisi atau ODGC ya Karena kalimat-kalimatnya Ini gak pantas Kalau dikeluarkan oleh seorang yang Mengaku seorang akademisi Karena kalau akademisi Itu harusnya Yang keluar dari mulutnya Itu bukan kalimat cacimaki Bukan umpatan dan lain sebagainya Kalau toh Tujuannya mau mengkritik Harus disertai dengan solusinya Jadi gak hanya marah-marah Ini kalau marah-marah Nah ini kan terkesan bahwa Kalau di kampung-kampung Ada satu perdebatan Terus kalah dibuat Biasanya sudah Marah-marah Ini menandakan orang yang Sebenarnya malah Gak paham Nah terus Dengan Atau Mendengarkan Kalimat yang dilontarkan oleh Rocky Gerung ini Kita akhirnya tahu Siapa sebenarnya Rocky Gerung Jadi ada ini ya Di sebelah saya Ada dua wadah disini Yang sama Tapi kita gak ngerti ini isinya apa Kalau misalkan kita mau tahu Isi dari wadah ini masing-masing itu Isinya apa Ini harus kita buka Lalu kita tuang Misalkan ini yang sebelah kiri Isinya apa disini Nah setelah kita tuang Baru ketahuan bahwa Isinya adalah Air bening Untuk yang sebelah kiri Nah selanjutnya Untuk yang sebelah kanan Sebelah kanan Ini Kita tuang Nah Baru ketahuan bahwa Sebelah kanan isinya Adalah Kopi Jadi maksud dari Ini adalah Kalau kita ingin mengetahui Orang itu siapa Sebenarnya Dengarkanlah Kalimat-kalimat Atau ucapan-ucapan Yang keluar dari mulutnya Karena ada istilah Mulut adalah Jendela hati Jadi apa yang dilontarkan Dari mulutnya Itulah cerminan Bahwa hati dia Pikiran dia Isinya ya itu Jadi kita gak perlu cari tahu lagi Sebenarnya Rocky Gerung ini siapa Sudah tahu kok dari Kalimat-kalimat yang dilontarkan dia Sudah tahu Gak usah cari tahu lagi Gak mungkin Wadah ini Akan keluar Susu Kalau isinya itu adalah kopi Atau sebaliknya Isinya air bening Terus Mau keluar Teh Gak mungkin Isinya air bening Ya keluar air bening Isinya susu Akan keluar susu Isinya racun Pun akan mengeluarkan racun Seperti itu Jadi Orang Apa yang di hatinya Tersimpan Apapun Ini akan diketahui Nanti Secara tidak langsung Ini sebenarnya Rocky Gerung ini Sedang memberitahukan Ke masyarakat Membongkar Aiknya sendiri Bahwa Saya ini seperti ini Yang isi Di dalam hatiku Ya seperti ini Karena Ini kalau dibiarkan Ya Nantinya Ini akan dicontoh oleh Ya Generasi muda kita sekarang ya Jadi Mungkin dianggap bahwa Cara-cara seperti ini Ini benar Jadi kalau mau Mengkritik Atau tidak sependapat Dengan orang lain Bisa mengeluarkan Umpatan-umpatan Cajian Dan lain sebagainya Yang mungkin Tidak pantas Jadi Sekali lagi Sahabat semua Yang bisa menilai Kira-kira Rocky Gerung ini Bisa diikuti Atau tidak Karena heran Orang-orang seperti ini Yang hanya mengeluarkan Umpatan Cajian Dan lain sebagainya Ini masih banyak Pengikutnya Ya mungkin Pengikutnya ini adalah Barisan sakit hati Yang Kecewa Atau mungkin Dapurnya terganggu Oleh Pak Jokowi Ya sehingga Mereka ini terwakili Ya orang-orang sakit hati Seorang-orang sakit hati ini Mendukung Rocky Ya merasa Perasaannya Itu terwakili Dengan kalimat-kalimat Yang dilentarkan oleh Rocky Gerung Sekian Mudah-mudahan Sedikit ini Bermanfaat Dan membuka Wawasan kita Lebih dan kurang Saya mohon maaf Berani bicara Untuk Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton